Sejak terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo aktif mengajar dua kali sepekan. Dalam tujuh tahun masa jabatannya, Ganjar telah mengajar sedikitnya di seribu lokasi dengan total masa pengajarannya lebih dari seribu jam. Kegiatan yang disebut gubernur mengajar ini biasa dijalankan Ganjar di sela kunjungan kerjanya ke berbagai daerah. Biasanya, Ganjar menghabiskan waktu dua jam untuk mengajar di satu sekolah. Tak hanya SD, SMP, dan SMA, Ganjar juga sering mengajar dalam kuliah umum di perguruan tinggi atau rumah baca dan perpustakaan warga. Program gubernur mengajar dilakukan ganjar secara spontan alias tidak ada persiapan khusus, baik dalam memilih sekolah maupun materi pembelajaran. Sekolah yang dikunjungi gubernur dipilih secara acak berdasarkan lokasi, prestasi siswa, dan urgensi masalah. Materinya sendiri disesuaikan dengan topik yang sedang dipicarakan di tengah masyarakat. Misalnya, anti korupsi, anti narkoba, lingkungan hidup, kenakalan remaja, serta radikalisme dan terorisme. Ini tempat di dunia Anda. Anda lati ke luar kelas. WP ini ada di bangunia Anda. Terus diambil penenian. Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa kau tidak berbic-bic? Karena buah-bic. Jangan, gimana? Aku curi. Curi. Kenapa? Curi. Mencuri itu baik atau tidak baik? Baik. Aja-ja. Sebelum berdialog, biasanya ia menceritakan sebuah anekdot, memutar film, atau pengalaman lucu masa kecil. Agar suasana pembelajaran berlangsung santai, Ganjar membungkus materinya dengan candaan yang memancing tawah siswa. Kamu ngomongin apa? Saya waktu itu di dapur umum. Mada umum. Saya tadi membayangkan dia pakai sepatu boot, pakai apa namanya pelabung, ya tolongin orang. Sebetulnya orang, sudah kak. Oh, bantuan di mana? Dapur umum. Eh, tapi sangat ketama. Itu penting sekali. Karena apa? Biasanya terjadi bencana banjir sama lonson kepada sebagainya. Kalau orang tidak menyiapkan dapur umum, waduh, itu kelabaran terjadi wang menarikan sekali. Ketika dunia dilanda pandemi COVID-19, Ganjar tetap menjalankan gubernur mengajar secara virtual. Baik dari kantor maupun dari rumah dinasin. Biasanya terjadi bencana-ketika. E€O. Biasanya terjadi bencana-ketika. Biasanya pergi ke LDir.